Setelah sempat panik karena sudah 11 hari tanpa kontak dengan 3 relawan di Gaza, Lembaga Kemanusiaan Mercy akhirnya berhasil menghubungi para relawan yang mengabarkan mereka dalam keadaan selamat dan telah tiba di Rafah, Gaza Selatan, dekat perbatasan dengan Mesir. Kabar gembira ini bersama dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad tampak lega karena sudah bisa berkomunikasi dengan relawan Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak. Reza sekarang dan teman-teman sudah berada di Rafah di Gaza Selatan. Sekarang mereka itu lagi mengungsi di sekolahnya, ini sebuah sekolah di samping Rumah Sakit Eropa. Sebelumnya pihak Mercy telah mengirim surat terbuka untuk meminta Presiden Biden mengupayakan gencatan senjata yang mencegah konflik semakin memburuk. Menanggapi surat tersebut, kepada VOA Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menjelaskan kembali kebijakan Amerika dalam menyikapi perang di Gaza. President Biden has made it clear that we're gonna continue to support Israel as they conduct these operations against Hamas. They have a right and a responsibility to do that. No nation should have to suffer the attacks that they suffered on October 7. And we're gonna continue to stand with Israel and we're gonna do so in a steadfast way. At the same time, we're gonna continue to urge Israel to be as careful and deliberate and cautious in their targeting and in their operations as possible menurut PBB Rumah Sakit Indonesia masih dikepung pasukan dan tank-tank Israel dan pertempuran dengan kelompok bersenjata dilaporkan terjadi di sekitarnya sementara pasien dan pengungsi internal yang terperangkap berhasil dievakuasi kabar yang diterima Mercy mengenai kondisi relawan Indonesia itu bersamaan dengan tercapainya kesepakatan genjatan senjata sementara antara Israel dan Hamas kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran selama 4 hari untuk memfasilitasi pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza sebagai imbalan pembebasan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel dan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam pernyataan tertulis dari Gedung Putih Presiden Joe Biden berterima kasih kepada Sheikh Tamim bin Hamad Altani dari Qatar dan Presiden Abdel Fattah LCC dari Mesir atas kepemimpinan penting dan kemitraan mereka dalam mencapai kesepakatan ini Biden juga memberi penghargaan pada komitmen Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan kesepakatan itu terlaksana dan memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan tambahan untuk meringankan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza namun menurut kalangan lembaga medis dan kemanusiaan genjatan senjata selama 4 hari tidaklah cukup Maksud ini bukan pengetahuan ke sini cipollah Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang satu hari untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan Hatice Hadeva dan tim VOA.